Matur kesuun masih nyaksikan warah bahasa Cirebon. Jari sapa, pit kudu di goes, anapit cilik kanggo bocah-bocah sini kenal pusbaik, sini kendariye tanpa pedalan rantai. Kanggo nyalanaken cuma perlu didorong bari sikil, segin pusbaik tambah populer di Indonesia, termasuk di kota Cirebon. Berikut liputane kanggo sampeyan. Sapa sangka pit tulanan bocah-bocah tanpa pedalan rantai kin, kin tambah populer. Bahkan dari tren wong tua kanggo ngajaraken bocah-bocah sepeda sengawit usia cilik. Bocah-bocah nikmati aktivitas sepeda, layaknya seorang profesional. Mereka mengenakan jersey lanhelem sebagai pelindung, ditambah tren balapan layaknya sirkuit sebenere. Tanpa ragu, mereka dorong sepeda yang menggunakan sikil bari cepat. Meski mengkonon, dolanan kin butuhakan latihan supaya terbiasa. Humas pengurus pusbaik Cirebon, Yudi Tri Budi Santoso, ngatakan awalai komunitas pusbaik Cirebon terbentuk sing komunitas sepeda wong tua. Anggota komunitas usia mulai rong tahun sampe wolung tahun. Sekin bocah-bocah wisana sing melu event tingkat nasional. Para wong tua ngedukung pisang putra putri yang konggabung bareng komunitas kin asalai ake sisi positife. Salah si jen ingkatakan pengembangan motorik bocah. Salah si jen wong tua ngaku, awalai sing bocah wadi konggoblajar sepeda pedal, tapi suise ngerasakan kin malah justru mahir ngunakan sepeda. Pusbaik kin regai kisaran mulai 500 ewu sampe wolasan juta. Tapi kanggo bisa terjuning lomba, kudunggunakan pusbaik barispek khusus. Para wong tua terpaksa ngerakit siji-siji komponen sing regai luwilarang sing sepeda dewasa. Rian Haryanto, RCTV Cerbon Berikutnya pemisah Umas Saki Sumber Kasih Cerbon mengadakan kompetisi fusal antar instasi perusahaan sewilai Cerbon dan sekitar rening pemuda spot akhir minggu kian. Kegiatan ikut dilakukan Kang Gojalin Siraturahmi antar perusahaan Sing Mitra Bari RS Sumber Kasih sekaligus jaga kesehatan para karyawan Bari Olahraga. Futsal Competition RS Sumber Kasih Cup digelar di pemuda spot center sing berlangsung akhir minggu kian yaitu Sabtu dan Minggu. Turnamen Futsal Kian dimelui Telungpulu Sangatim Kang Go Perbutakan juara siji Loro Lantelu. Manager Marketing RS Sumber Kasih Devi Fahmi ngatakan para peserta sing melu serta merupakan Mitra Rumah Sakit Sumber Kasih sing pirang-pirang perusahaan asuransi bank lanserta klinik. Pihak yang ngarep Bari kompetisi kian bisa njalin kerjasama sing luwi luas mani di wilayah Telucerbon. Meskipun masih di kondisi pandemi tetap jalin silaturahmi Barang Mitra Bari Olahraga. Pasal ini masa pandemi kaya sekin tiap individu kudut tetap jaga kesehatan salah siji yang Bari Olahraga. Sementara iku event Fussel Kompetisi RS Sumber Kasih Cup rencana arp diselenggarakan tiap tahun. Ning kompetisi Fussel Sumber Kasih Cup Tahunkin pemenang kompetisi diantarai juara Telucing BJB juara Loro Sing PT Jasa Marga Cabang Palikanci manjuara siji Sing PT Semesta Marga Raya. Wahibisana RCTV Cirebon Jangan lupa loko jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.